Halo teman-teman Youtube, jadi gue sekarang udah ada di Toyota Race yang tipe GR Sport TSS Nah di video kali ini gue bakalan bahas detail tentang interior semua mobil ini Terutama yang kalian dapetin di kursi driver ya Karena salah satu menurut gue, kesan-kesan pertama gitu kalau kalian beli mobil Kalau gue beli mobil itu interiornya terus menunjang gitu, harus bagus dan bikin nyaman Jadi ketika berkendara itu menambah kenyamanan dan kepedean Nah oke kita bahas aja ya dari interior, secara detail interior dari mobil ini Nah sebelum kita nyelihin engine nya, kita bahas dulu ada tombol apa aja yang bisa kalian dapetin ketika kalian di kursi pertama ya Nah jadi yang pertama itu kalian ini bisa dapet tombol ini ya, tombol window Ada 4, terus ini ada auto ini ya, jadi retractable mirror nya itu bisa ketutup atau enggak ketika kalian lock Terus disini untuk ngarahin si spion nya Nah terus ini yang kurangnya sih disini enggak ada kunci door lock ya Jadi kuncinya tuh kalau kalian locknya terus dari sini gitu, jadi enggak bisa dari sini Ya kurang praktis sih sebenernya Cuman ya itu fitur di Toyota Race Terus kita lanjut lagi ke sebelah sini, ini ada 2 tombol Yang ini pertama tuh dia traction control system Jadi ini bener-bener ngebantu kalian tuh buat ngehindarin band slip ketika licin atau lagi nanjak ya Ini pernah aktif, kalau misalkan ketika lagi aktif itu nanti di dashboardnya tuh keluar ada TRC Itu ngebantu banget gue pernah nyobain ketika jalanan licin, ini berfungsi Terus selanjutnya disini kita bisa lihat ada yang gambarnya kayak Ini ya, gambarnya tuh kayak mobil mau crash gini Jadi ini ada 2 fungsi Yang pertama ada tombol LDW atau lane departure warning Sama tombol anti crash ya Jadi maksudnya anti crash ini ketika mobil ini misalkan kalian lagi macet, macetan gitu ya Terus di depan mobil kalian tuh ada mobil, kalian lupa pindahin dari D ke N ya Jadi kalian lupa nginjek rem lah Ketika mobilnya tuh udah deket, itu dia bener-bener otomatis nge rem sendiri kayak ngelock gitu Itu yang si anti crashnya, jadi kayak gitu Satu lagi yang LDW sih ya itu, kalau misalkan kalian pindah jalur Itu bakalan ngasih tau bahwa kalian tuh mau pindah jalur Dan setirnya bisa ngebalikin lagi ke posisi jalurnya itu Tapi ini cuma aktif di jalanan yang ini aja ya Jalanan yang ada garisnya sih, marka Kalau yang nggak ada sih dia nggak akan ngedeteksi sensornya Kita pindah lagi ke bagian setir ya Di setir ini, kita bisa lihat disini ada tombol cruise control Ini mungkin yang cuma ada di TSS aja Terus disini ada mode, mode nya tuh dia buat nanti ke layar monitor Ini untuk telpon, ini untuk ganti atau playlist ya Dirisakan di hape atau yang udah connect kesini Di hape juga bisa sih, jadi kalau udah connect bluetooth bisa dirubahnya dari sini Ini mode power Nanti gue jelasin ketika ada seperti nyala Ini mode ekonomik sama power ya gitu Untuk tarikan mesin sih katanya Terus yang ini trip Ini back, back nya itu nanti di dashboard juga Nah ini yang sebelah ini tombol-tombol Untuk mindahin kursor-kursor yang ada di dashboard Terakhir ini untuk sound system ya Ini sound system Dan disini bisa kita lihat sendiri Ada paddle shift ya disini Paddle shift ini naikin, itu turunin Terus disini tombol-tombol lampunya masih biasa Ada auto juga yang bisa langsung nyala Lanjut ke bagian tengah Bagian tengah disini Ada startup engine yang disini ya Yang menurut gue harusnya mending di sebelah kanan sih Disini rada susah kalau dari luar nyalahinnya Ini temperatur Ini untuk nyalahin AC nya Berapa kecepatannya Ini AC nyala Semburan dari luar Off Ini auto Jadi bertahap sampai ke Semburan paling tinggi Minusnya sih disini Dia gak ada arah semburan yang di atas kabin ya Yang buat anti-fogging gitu Yang uap Sama yang gak ada yang di kaki Jadi dia cuma Semburannya disini aja Lalu kita bisa dapetin lagi disini Ada Presneling ya Presneling ini Cope R ND Ini ada tipe S Atau manualnya Bisa kalian ngaktifin disini Atau disini nih Plus minusnya ya Pakai teponik Ininya Rem tangannya masih biasa Ya Paling itu aja Terus disini kalian udah dapet Kabel USB Yang ini Yang 2.0 Terus yang intinya sih Bisa buat soket aja Kalian tambahin Gitu Sebelah kiri sih sama ya Ada 2 Cup holder Disini juga ada Dan Ini bisa ngebuat Minuman kalian Sedikit lebih dingin ya Gue sih biasa taruh minuman Pasti disini Meskipun semburannya kemana-mana Kalau kalian taruh minum disitu tuh Lumayan sih Untuk Ngedinginin ya Oke kita lanjut sekarang Akhirnya Ke Dashboardnya Dan Ini yang menurut gue Salah satu Dashboardnya Lumayan keren juga Kita nyalahin coy Oke Iya Nah Dashboardnya Nah Dashboard ini Sebenernya ini udah Fiturnya udah full digital Banget semuanya Dan Dashboardnya ini beda ya Misalnya ya Yang sebelah kiri Sama Apa ini namanya tuh Sama ya RPM sama speedmeter tuh Bia beda Ini kayak terpisah gitu Layarnya Dan yang bisa kita atur Itu cuma yang di Sebelah kiri Kita bahas lagi Menu-menunya ya Disini kita bisa atur Nah disini yang menu pertama tuh Dia ada average Rata-rata Bensin Cukup boros juga Sebenernya sih Ini untuk 1000 cc 11,8 km per liter Terus disini Ada sisa jarak Yang bisa kita tempuh Terus disini tuh Nah Ini tuh fitur yang Ada nanti Kalau misalkan Cruise controlnya Nyalah Jadi dia tuh Ngasih tanda ya Tapi ini gak bisa Nah ini nih Gue nyalahin nih Pencet ke sebelah kanan nih ACC Allative cruise control Nah Itu dia ada 3 step ya Bisa kalian lihat 3 step itu Jadi jarak Yang kita inginkan Sama mobil depan Makin bisa kita atur Juga dari sini Ya Makin pendek Itu makin Pendek juga jarak Sama mobil depan Biasanya sih Kalau gue satu aja ya Kalau tiga tuh Kayak orang Indonesia Terlalu kejauhan Mungkin hampir 30-40 meter gitu Kalau satu tuh Ini cuma 15-20 meter Nah untuk kilometernya Itu nanti itu KM Ketika Kita nyalahin Si cruise controlnya Itu Bahkan aktif Di kecepatan Berapa Konstantnya Kita geser lagi Ini jam Ya Jam sama mungkin Informasi lain Ini pesan sih Kalau misalkan ada Ganti oli Layanan mungkin keluar Mirip-mirip sama Kayak Fortuner ya Ini 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 ada kecerahan layar Pengaturan Waktu tanggal Pengaturan layar Alarm Hari Pengaturan kendaraan Perawatan juga Perawatan oli Default dan bahasa Nah Sebenarnya Si desain ini itu Bisa kita rubah Jadi desainnya tuh ada Empat ya Nah ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ini keren banget sih Tapi kalau misalkan Mudah-mudahan sih Ternyata Bikin aplikasi Yang connect ke HP Bisa ngedownload Si displaynya Sini tuh Lebih keren lagi Karena Biar gak bosun aja Kan Jadi Empat display ini Dia berbeda Modelnya Dan juga Ada animasi Masuk Dan Keluar Jadi ketika kita nyalahin Otomatikan mesin itu Dia Beda Nah ini yang pertama Yang pertama kan Nah coba kita matikan Itu beda nih Nah Ini maksudnya kayak gitu Kita coba satu-satu aja Nah kita coba nyalahin lagi Nah ini untuk Openingnya kayak gini Nah kita lanjut Ke desain yang kedua Nah ini ya Nah ini lebih Alah sport gitu ya Kita matikan Terus kita Nyalahin lagi Coba kita lihat Nah Oke Nah Terus kita Next Yang Ini ya Yang display 3 Nah ini sih yang bener-bener Minimalis banget ya Si desainnya Kalau kalian yang suka minimalis Boleh pilih ini Tuh Dia juga Animasnya juga minimalis Tuh Ya Cuman Garis gitu aja Coba kita nyalahin lagi Simple banget sih Yang desain ketiga Terus yang Desain ke Empat Nah Display keempat Ini yang bener-bener Kayak mobil Matrik biasa ya Gitu Kayak klasik gitu ya Ini juga Untuk ininya sih Biasa tuh Cuman hilang aja Oke Jadi itu Ada empat desain yang Banyak banget ya Kan nanti mungkin Kalau bisa dijeda Nanti gue bahas Satu-satu juga sih Tapi gue lebih suka Desainnya yang pertama Karena Lebih baru aja sih Dan mungkin beda Sama mobil lain ya Gitu Oke Dan ini Tadi ada mode power juga ya Jadi kalau kalian aktifin Dia berubah jadi oranye Tuh tenaganya P Power Renaganya Katanya sih naik Cuman Kalau yang gue rasain Sama aja Dan Mobil ini tuh Masuk mobil yang enak Karena nanti Turbonya tuh Nyalah di RPM 1000 Rentang 1000 Sampai 5000 Itu baru Kerasa banget Si Gasnya tuh Kayak kegas gitu Oke Sisanya Ada suhu di luar Ada odometer ya Dan ini Kilometernya Dan ini Gak bisa diatur Sama sekali Karena dia Misah gitu sih Sama kiri dan kanan Ini pengatur Bensin sebelah kiri Oke Oke guys Kita Ke dashboard dulu ya Kita bahas dashboardnya Oke Paling gitu aja guys Untuk Review dashboard Sama interior ini Dan terus Paling di depan sini tuh Ada Kayak ini ya Apa Seatbeltnya Udah dipasang atau enggak Ini lampunya Kayak gini Terus Ini kalau nyala Apa ini Dan ini Kaca Tapi belum bisa Di Belum ada lampunya Amasin juga Belum ada lampunya ya Guys ya Oke guys Terus terakhir Ini dia Si Head unitnya ya Head unitnya sih Masih standar banget Dia cuma ada radio Radio USB USB Telling ya Kayak gini-gini Dan Enggak terlalu lengkap juga Enggak bisa mirroring juga Tapi Cukup ada bluetooth sih Menurut gue Udah lumayan banget Karena Kalau bluetooth ini Dia udah langsung Connect sendiri otomatis Dan lagunya pun bisa Otomatis sendiri gitu Itu sih Keunggulannya Oke guys Ini ada hazard ya Dan Oke Paling gitu aja nih Dari Interior Si Toyota Race ini Nah ini ya Secara keseluruhannya Gimana nih menurut kalian guys Apakah kalian mau Beli mobil ini Kenyamanan yang diberikan oleh mobil ini Oke Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Nah Oke Ini gue kasih tau lagi ya Ada apa aja Bener-bener sih bisa gue jeda